Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus berbenah, mulai dari pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan, maupun bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu terbukti saat ini RSUD Harapan Insan Sendawar telah memiliki alat yang canggih, yaitu CT Scan Kapsul yang telah beroperasi pada awal tahun 2023 ini. Kabar gembiranya, CT Scan dapat digunakan calon pasien dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Hal itu dijelaskan Direktur RSUD Harapan Insan Sendawar, I. Nyoman Sumahardika, kepada wartawan, Jumat, tanggal 8 Agustus tahun 2023. CT Scan adalah mesin pemindai berbentuk lingkaran yang besar, cukup untuk dimasuki orang dewasa dengan posisi berbaring, sehingga alat ini dapat digunakan untuk mendiagnosis dan memonitor beragam kondisi kesehatan pasien, kemudian dokter akan merekomendasikan pemeriksaan CT Scan untuk kondisi tertentu seperti memperoleh diagnosis kelainan otot dan tulang, seperti tumor atau keretakan pada tulang, menentukan lokasi tumor, infeksi atau bekuan darah, memandu prosedur medis ketika melakukan operasi, biopsi, atau terapi radiasi. Tidak hanya itu, CT Scan dapat mendeteksi dan memonitor kondisi penyakit tertentu, seperti kanker, sakit jantung, dan tumor di organ tertentu, seperti paru-paru dan hati, kemudian mencari tahu cedera atau pendarahan internal. Tidak hanya itu, RSUD Harapan Insan Sendawar beragreditasi media itu, telah membangun gedung dengan 4 ruangan khusus operasi yang tercanggih, di dalamnya tersedia alat sterilisasi, layaknya rumah sakit beragreditasi paripurna, sehingga dengan alat tersebut, membuat kesembuhan pasien yang dioperasi akan lebih cepat, kendati demikian, teknologi canggih terhadap ruang sterilisasi ini baru dapat digunakan pada awal tahun 2024 mendatang. Selain itu, Direktur RSUD Harapan Insan Sendawar ini telah mengajukan pembangunan tambahan kepada Pemkap Kutai Barat untuk ruang rawat inap pasien kelas 3, yang rencananya ruang kelas 3 itu akan dibangun menjadi dua lantai. Pengajuan tambahan ruang rawat inap itu dikarenakan kondisi pasien semakin hari semakin bertambah, bahkan saat ini ada sejumlah pasien yang menjalani rawat inap di selasa ruangan rumah sakit yang menjadi rujukan dari Kabupaten Tetangga Mahakam Ulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.